Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk simulasi model hidrologi menggunakan model SWAT Pada kali ini saya akan memulai tahapan di dalam penggunaan model SWAT menggunakan Kegis Nah disini sudah tampil software atau program Kegis, sudah saya buka Tahapan selanjutnya adalah kita mengklik tool SWAT Nah ini, kurang lebih tampilannya seperti ini Ketika kita belum membuat project baru Nah tahapan paling awal adalah kita membuat new project Ini kita discharge Kemudian kita buat foldernya sesuai dengan tempat penyimpanan yang kita inginkan Nah disini misalnya saya simpan di project SWAT Kemudian saya kasih nama dengan nama sesuai dengan dash yang saya kaji Misalnya ini dash mamasa, kemudian saya pilih set Nah ketika sudah membuat project baru maka akan muncul Ketika sudah membuat project baru maka akan muncul langkah-langkah yang akan kita lewati di dalam proses model SWAT ini Mulai dari tahapan pertama delinasi watershed Kemudian membuat HRU Kemudian nantinya adalah input data iklim dan merunning modelnya Tahapan paling pertama yang harus kita lewati adalah membuat delinasi watershed Ini kita klik Nah ini akan muncul jendela baru Disini adalah kita diminta untuk memasukkan data dam yang kita ingin gunakan Nah disini saya masukkan data dam yang tadi sudah dibuat Nah disini saya atur ke hektare Saya buat dalam ukuran 1000 hektare Nanti akan terbentuk mikro-mikro dash dengan ukuran kurang lebih 1000 Tapi mungkin bisa saja ada yang kecil ada yang lebih besar dari 1000 Nah ini kita pilih create stream Ini sudah terbentuk streamnya Tahapan selanjutnya adalah kita menentukan outlet dari sub atau dash yang kita ingin kaji Misalnya disini kita menentukan outletnya Kurang lebih mungkin di daerah sini Kita pilih draw inlet outlet Kita draw Nah kita pilih disini outlet Kemudian kita taruh misalnya di daerah sini Nah kalau sudah tinggal klik ok Nah selanjutnya adalah pilih select inlet dan outletnya Kemudian kita pilih set Nah ini sudah ada satu outlet yang terselek Kemudian kita pilih create watershed Nah ini untuk membentuk watershednya nanti Setelah watershednya terbentuk dan sub-sub watershednya Tahapan selanjutnya adalah kita mengokekan hasil prosesnya Nah ini tahapan pertama sudah selesai Nah ketika tahapan pertama sudah selesai Maka langkah kedua atau step kedua ini akan aktif toolsnya Jadi inilah proses tahapan pertama kita membuat project baru Dan melakukan proses delinasi watershed Dari hasil project ini itu akan terbentuk folder baru Dimana ada dua kalau kita menggunakan keygis Atau keysword itu akan ada file ekstensi project keygisnya Ada folder yang lain juga Yaitu berisi beberapa bagian Yang pertama itu ada hasil skenario nanti Jadi outputnya nanti akan tersimpan disini Kemudian ada data spasialnya Ada data shape dan ada data rasternya Kemudian ada database metadatanya Nah disinilah tadi yang di awal pada saat proses penyiapan data Saya uraikan ada data terkait dengan klasifikasi tutupan lahan Ataupun tanah Ini kalau kita buka datanya Ini harus terinstall Microsoft Access di komputernya Ini kalau kita buka datanya Jadi kurang lebih seperti ini Untuk yang crop Kalau kita cari yang crop Kita cari yang crop Kita klik dua kali Nah ini adalah klasifikasi-klasifikasi tutupan lahan yang tadi kita gunakan Misalnya AGRL atau agriculture Untuk pertanian Kemudian ada forest, mix, dan lain sebagainya Begitupun dengan user soil Atau data tanah Nah ini data tanah yang kita gunakan Ini adalah default dari FAO Nah kalau misalnya Kalau kita melakukan pengujian data tanah yang lebih detail Nanti bisa data tanahnya di Kopi atau ditambah disini Tetapi dengan mengikuti format kolom yang ada di SWAT Nah inilah database-nya Kurang lebih seperti ini Jadi itulah proses pembuatan proyek baru Dan pembuatan delinasi batas dash Menggunakan model SWAT Tahapan selanjutnya adalah kita akan Membuat atau Membangun HRU-nya Yaitu menggabungkan antara data tutupan lahan Data tanah Dan data lereng yang nanti kita akan buat Nah disini setelah tahap pertama kita Lakukan Maka langkah kedua ini akan aktif Tools-nya Ini kita bisa langsung klik saja Nah disini kita diminta untuk memasukkan Line use map Kemudian soil map Dan kemudian mengatur kemeringan lereng Berdasarkan data dem yang kita input Nah tinggal kita masukkan saja Data line use yang tadi kita sudah buat Data rasternya Ini Kita open Kemudian data tanahnya Kita open lagi Oke Jadi kurang lebih seperti ini Tinggal Kita Ini tadi fungsinya yang lookup table Lookup table-nya kita masukkan disini Supaya nanti bisa langsung membaca Data coding yang satu sampai sekian tadi Langsung terbaca ke metadata yang tadi kita buka Nah ini kita pilih Kita pilih use CSV file Kemudian disini juga Use CSV file Nah selanjutnya adalah kita mengatur Kemeringan lereng Kita menggunakan 5 kelas Yaitu 0 sampai 8 8 sampai 15 15 sampai 25 Kemudian 25 sampai 45 Nah kurang lebih seperti ini Tinggal kita read Nah dari proses read ini Dia akan meminta Kita memasukkan data lookup table Yang tadi kita buat Nah kita tinggal masukkan lookup table Untuk PL Kemudian lagi diminta Masukkan lookup table Untuk tanah Nah Ini prosesnya akan Dimulai Untuk pembentukan HRU-nya Nah ini jika proses Pembacaan data inputan HRU-nya selesai Jadi ada data land use Kemudian ada soil Dan lereng Tahapan selanjutnya adalah Kita membentuk Data spasial HRU-nya Ini kita filter by land use Soil and slope Ini kita kasih nilai 0 Saja semua Go 0 Go 0 Kemudian kita pilih Create HRU Nah Oke Tahapan pembentukan HRU-nya Sudah selesai Nah Ketika tahapan HRU-nya Sudah selesai Maka tahapan selanjutnya Itu Akan Active tools-nya Nah tahapan Berikutnya ini adalah Tahapan dimana Kita memasukkan data iklim Dan merunning Model SWOT-nya Ini kita klik Maka akan muncul Jendela baru Seperti ini Nah Di tahapan ini Kita pilih Connect to Database Kemudian akan aktif Tools yang bagian di atas Nah di bagian atas ini Di bagian inilah Kita akan meng-input data iklim Write input table Kita pilih Weather station Nah di sini Kita memilih WGN user Kemudian kita masukkan Rainfall data Kita pilih Rain gauge Nah inilah yang saya maksud Pada proses penyiapan data iklim Kita memasukkan data Masternya Penyiapan data iklim Kita masukkan data Masternya yang PCPD Kita open Kemudian temperatur juga Seperti itu Kita cari yang TMP Open Kemudian wind speed Kita cari yang wind Kemudian solar Kemudian relative commodity Open Nah selesai Ini tinggal kita oke Oke Sukses Kita close Nah Tahapan selanjutnya adalah Kita write Swat input table Nah di sini kita meminta Model ini Untuk Write Atau membaca Semua data Inputan yang kita sudah Masukkan mulai dari data Karakteristik tutupan lahan Yang sudah ada Default di dalam Software Model SWAT nya Kemudian data Karakteristik tanah Kemudian data iklim Yang kita masukkan Kita pilih Select all Kemudian kita pilih Create table Kita pilih Yes 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 Nah ini kita tunggu semua Sampai complete Nah ini kalau semua sudah Proses complete nya selesai Tinggal kita oke Nah ini proses write input table Sudah selesai Nah tahapan selanjutnya adalah Kita melakukan SWAT simulasi Namun saya akan menjelaskan Di sini ada beberapa tools Yang kita lewatkan itu Ada edit SWAT input Ini kita close Ada edit SWAT input Nah edit SWAT input ini Biasanya digunakan untuk Mengedit parameter-parameter Yang diperlukan ketika Dalam proses kalibrasi Dan validasi sebenarnya Edit SWAT input ini juga Biasanya saya gunakan untuk Ketika saya mau melakukan Proyeksi-proyeksi Kondisi hidrologi ke depannya Misalnya kita mau masukkan Perubahan iklim Jadi persentase perubahan Data iklim itu kita masukkan Di edit SWAT input ini Jadi inilah kegunaan Dari edit SWAT input Nah Untuk tahapan selanjutnya Adalah kita melakukan SWAT simulasi Kita klik SWAT simulasi Kita pilih run SWAT Nah di sini ada proses yang Perlu dilakukan Yang pertama itu adalah Mengatur starting date Jadi starting date ini Tergantung dari Data iklim yang kita download Jadi misalnya disini saya mau Memindahkan Data iklimnya ke Misalnya 10 tahun saja yang saya ambil Dari 2011 ke 2020 Januari 2011 Kemudian saya pilih Outputnya nanti Apakah kita Disini bisa diatur Apakah kita mau memilih Daily atau Monthly atau Yearly Saya pilih monthly Biar lebih cepat Prosesnya Karena kalau daily Akan lebih lama Tapi tergantung Sebenarnya outputnya Yang akan kita butuhkan Kalau kita membutuhkan Daily Maka kita perlu Menyiapkan waktu Yang cukup lama Dalam proses Running outputnya Kemudian kita pilih disini Swat versi yang saya gunakan Alar 64 bit Release Kemudian saya pilih Setup Swat run Oke Kemudian saya pilih run Nah Disini akan Mulai prosesnya Tergantung dari Panjang waktu yang kita gunakan Jika semakin panjang Time waktu yang tadi kita pilih Maka akan semakin lama juga Executing yearnya Jadi ini misalnya saya pilih Hanya 10 Tahun Oke selesai Sebentar sekali Oke Nah ini bisa saya close Kemudian di swatch simulasi Disini ada read Swat output Jadi disini kita diminta Untuk men-read Meng-save data Output yang kita sudah hasilkan Caranya adalah Kita klik Tiga data Biasanya yang kita butuhkan Ada reach Data pada reach Kemudian data pada sub Dan data pada hru Hru ini adalah Polygon-polygon yang terbentuk Dari hasil overlay Antara data Tutupan lahan Jenis tanah Dan Kemiringan lereng Sehingga Satu polygon itu memiliki karakteristik yang berbeda Dengan polygon yang lainnya Ini tiga data ini Kemudian saya pilih Kemudian saya pilih import file to database Oke selesai Nah ini sini juga kita bisa melihat grafik dari simulasi yang kita buat Misalnya ini kondisinya seperti apa Nah Cuma saya ini Saya hanya langsung ingin mengeluarkan database nya saja Sehingga nanti bisa mudah di analisis Saya simpan dengan Das Misalnya das mamasa 2011 2020 Periode waktu yang saya gunakan Kemudian saya pilih save Simulasi Oke selesai Nah Jika ini proses selesai Maka Proses dari Apa namanya Running model SWOT Menggunakan KGIS ini sebenarnya sudah Selesai Tinggal kita melakukan visualisasi data Dan visualisasi data ini tergantung dari Bagaimana kita mau menampilkan data yang ingin kita analisis Nah hasil simulasi tadi Itu tersimpan di dalam folder yang Kita sudah Buat tadi di awal project nya Itu tersimpan di folder skenario dengan nama Das mamasa 2011 2020 Output nya nanti kita akan gunakan yang SWOT output ini Nah ini proses untuk di Key SWOT nya sudah selesai Ini bisa kita save Kemudian kita oke Ini kita Close Nah ini sudah selesai sebenarnya Save Nah tinggal kita close ini Kalau ngomong sudah selesai Kita bisa membuat Membuka KGIS yang baru Nah misalnya disini kita akan memasukkan data Sub-subdas yang tadi terbentuk Dengan cara pilih layer Kemudian pilih add layer Kita masukkan dalam bentuk Factor data Kita tinggal cari datanya Di folder yang tadi kita buat Project SWOT Kemudian das mamasa Overset Shade Kemudian pilih Nah kurang lebih ini adalah tadi Sub-subdas yang kita bentuk Ini misalnya kita open attribute table Nah informasinya ada disini Nah yang kita butuhkan sebenarnya yang sub-base ini Nanti sub-base ini Inilah yang kemudian kita Manfaatkan untuk mengeluarkan informasi Informasi Yang ada pada Dash yang kita kaji Nah misalnya ini saya save datanya Export Save feature as Kemudian saya simpan Misalnya di Saya buat folder baru Hot Swot Kemudian saya kasih nama Sub Oke Kita close Open attribute table Nah ini mungkin banyak data yang tidak kita butuhkan Ini kita bisa Edit Kemudian pilih delete field Kita pilih ini Kita hapus saja Oke Kita save Nah Tahapan selanjutnya adalah kita mengeluarkan data output yang tadi kita buat Caranya adalah kita membuka Excel baru Nah Ini kita sudah buka Excel baru Kita pilih data Kemudian pilih get data Pilih from database Nah disini kita menggunakan Microsoft Access database Karena output data yang dikeluarkan oleh SWOT Itu tersimpan di dalam format database access Nah ini disimpan di project SWOT Kemudian dash mamasa Kemudian pilih skenario Kemudian pilih dash Pilih table out Kemudian SWOT output Nah ini kita pilih yang sub Nah ini nanti sub-sub-dash inilah yang kita manfaatkan Kita pilih load Oke Kita pilih insert Pipot table Nah ini sub-nya Kemudian kita pilih year Nah informasi apa yang mau kita keluarkan disini Banyak ada aliran permukaan Kemudian aliran air tanah Kemudian ada ketersediaan air Soil moisture Dan lain sebagainya Untuk output yang lain tadi ada 3 Ini ada yang sub Ada reach juga RCH Disitu kita bisa mengeluarkan data informasi Debit Kemudian sedimentasi Dan lain sebagainya Nah untuk contoh Saya akan memperlihatkan kalian Saya akan memperlihatkan Nah untuk contoh Saya akan memperlihatkan Nah untuk contoh Saya akan memperlihatkan Visualisasi data untuk Peta tingkat bahaya erosi Jadi untuk erosi disini Datanya ini S-YLD ton per hektare Nah kurang lebih seperti ini Selama kurang lebih 10 tahun Nah ini bisa kita copy Kita buat di Seed baru Kita kasih nama sub Ini kita kasih erosi 2001 Kemudian erosi 2011 Kemudian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kemudian erosi average Rata-rata selama 10 tahun Kita pilih upgrade Kemudian kita enter Nah Jadi kurang lebih seperti ini Kita kasih nama Kita join erosi Nanti pada saat proses Join ke data Tabularnya Eh data spasif Nah ini kita simpan dulu datanya File save as Kita simpan di output Swat Kita kasih nama Output Swat Kita save dulu ini Nah untuk data erosinya Ini perlu kita buatkan kelas Jadi misalnya ini kita urutkan dulu Average-nya Kita sorting Custom Pilih E-Average E-Average Smart to Large Nah kita biasanya menggunakan standar Yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jika di bawah 15 ton Per hektare Per tahun Itu masuk dalam kategori sangat Ringan Kurang lebih seperti ini Ini klasifikasinya 15 sampai 60 ton Per hektare Per tahun Ini masuk kategori ringan 60 Kemudian 60 sampai dengan 180 ton Per hektare Per tahun Itu masuk kategori Sedang Nah ini klasifikasinya Kalau selanjutnya itu ada 180 sampai dengan 480 Itu Ton Per hektare Per hektare Itu masuk kategori berat Kemudian di atas 480 ton Per hektare Per tahun Itu masih kategori Sangat Berat Nah Kurang lebih klasifikasinya Seperti ini Bisa di cek kembali Kepastiannya di Peraturan terkait dengan Pengelolaan Das Nah inilah klasifikasi Yang kita gunakan Ini tinggal kita save Nah untuk join eros ini Kita pilih save as Kemudian kita simpan Dalam format CSP Untuk yang erosi Kemudian kita save Oke Nah ini kurang lebih seperti ini Selanjutnya adalah kita kembali ke Kigisnya Kemudian di bagian sini Kita add data CSP yang tadi kita sudah buat Ini erosi CSP Kurang lebih seperti ini Kita add Close Nah untuk subbasin Kita pilih properties Kemudian pilih Join Kemudian klik tanda plus Kita pilih yang erosi Join field yang sub Nanti dia akan connect ke subbasin Ini kita hapus Prefix field name nya Kita oke Kemudian pilih apply Oke Ini tinggal kita export datanya Erosi Des Mamasa 2021 Eh sorry 2011 2020 Set Tinggal oke Selesai Kita tinggal remove Remove juga yang tidak perlu Oke Ini kita tinggal open Tribute table Nah ini informasi eros ini sudah Masuk Tinggal kita buatkan simboloji Untuk pengaturan Class nya Kita pilih yang Categorize Pilih yang Class Classify Ini hanya 3 Class Ini kita remove Kita menggunakan random color Dari hijau ke Oh Hijau ke Miraf Oke Ini harusnya terbalik Pilih hijau Ini merah Oke Apply Nah kurang lebih seperti ini Jadi akan kelihatan Mana sub-subdas yang Tingkat erosinya Di bawah 15 ton Per Hektare per tahun Dan yang 60 sampai 180 Nah visualisasi data Seperti ini Kemudian kita bisa Layout petanya Kemudian Sebagai Kita bisa Nah visualisasi data Seperti ini Kemudian kita bisa Layout petanya Menjadi peta Tingkat bahaya Erosi Jadi kurang lebih Seperti itu Pemanfaatan Model hidrologi SWOT Dari dalam Analisis Kondisi hidrologi DAS Di satu wilayah Misalnya dengan mengeluarkan Output Tingkat bahaya Erosi Sekian dari saya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax